Di episode kali ini kita akan membahas soal industri perfilman tanah air yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari era ke era Welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Aku bakalan kolaborasi dengan salah satu aktivis, aku bilang aktivis juga bukan aktivis ya, salah satu orang yang konsisten ingin mengembangkan industri perfilman ini Buat yang penasaran langsung aja tonton channel youtube aku sampai habis ya Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa buat atas tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel youtube Langsung saja kita ngobrol bareng mas Rendra melalui sambungan zoom Halo, selamat siang mas Rendra, ya ampun kita ketemu lagi ya Ya, berjumpa lagi Ya, kita berjumpa lagi, jadi kan beberapa waktu lalu sempat terputus ya obrolan kita Ya, benar-benar, kita masih ini ya, sempat terputus dan to be continued Di continue ini dong, harus dong So, kali ini yang mau aku tanyakan, lanjut pertanyaannya kemarin ya Gimana sih mas, industri perfilman era saat ini? Ya, seperti kita ketahui kan, seperti kita ketahui kalau industri perfilman saat ini dan juga masa lalu, tahun 90-80 itu kan udah berbedanya itu udah gak pake banget ya, tapi emang banget-banget ya Sangat sesuatu sekali Terus ini gimana nih, respon kamu, tanggapan kamu Ini topik yang menarik nih, jadi mengenai bagaimana kondisi perfilman kita saat ini, ini bisa kita klasifikasi dulu menjadi dua ya Yang pertama adalah sebelum COVID, jadi sebelum negara api menyerang Sebelum negara api menyerang, jadi Kita melihatnya di tahun 2019 ya, karena awal 2020 kan udah terjadi pandemi itu ya Kemudian pembagian kedua, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana perfilman setelah pandemi menyerang ini Sebelum COVID menyerang, kita bisa lihat ya perkembangan beberapa tahun belakangan ini bahwa perfilman di Indonesia itu tumbuhnya sangat besar banget Jadi seperti yang Mbak Mega bilang tadi, banget, banget dan banget Banyak sih faktor yang menyebabkan itu, misalkan kenapa sih keperfilman kita itu tumbuh sangat besar di beberapa tahun belakangan ini Itu ada beberapa faktor nih yang bisa kita, ini yang bisa kita lihat ya Pertama, karena memang jumlah populasi kita, karena memang kondisi Indonesia ini kan jumlahnya berapa? 238 juta ya Oke, Mbak Angkali dia kayaknya 280 lebih Itu yang terdata ya Benar-benar, belum lagi ya kemarin waktu ini otosensus ya, ada ya gak ngisi apa-apa Makanya itu yang terdata ya, belum tahu yang di pedalaman itu sudah terdata apa belum? Sebuah potensi yang bisa membuat perfilman kita meningkat cukup signifikan Dan kemudian juga selain itu banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam beberapa tahun belakangan ini sangat mendukung industri kreatif Industri kreatif banget Nah, film sendiri merupakan salah satu dari 16 subsektor industri kreatif kan Jadi, salah satu kebijakannya sebagai contohnya, misalkan nih, kebijakan di mana investor asing itu bisa membiayai produk film Nah, beberapa tahun belakangan ini kan mereka keleluasaan sehingga bisa kita maklumi juga Kenapa sekarang kualitas-kualitas perfilman kita sendiri juga meningkatnya semakin pesat banget Iya, bener banget Kemudian, kalau kita melihat data Becraft ya Becraft itu, Balan Ekonomi Kreatif tahun sebelum pandemi itu menyebutkan bahwa industri film kita itu tumbuhnya sangat luar biasa Dia mengacu pada jumlah penonton Jumlah penonton kita dalam lima tahun terakhir yang saya pernah baca itu Dalam lima tahun terakhir, meningkat sampai dengan lebih dari satu persen Bahkan mencapai dua ratus tiga puluhan persen Angka yang lebih Iya loh Mas, dulu aku tuh ingat banget loh, dulu waktu aku masih kecil ya, masih era tahun sembilan puluhan Sekarang aku masih SD ya, tahun sembilan puluhan Itu bioskop itu didominasi sama film-film India Oh ya Kalau aku sama emakku nonton bioskop Makanya India, sampai hafal aku, sampai sekarang Iya, jadi lihat kan, jaman-jaman dulu Iya, waktu di bioskop itu juga selalu, setiap peningkat sekolah lewat itu ya, lewat biskop itu masih poster-seperti 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 Jarang banget film-film Indonesia, paling film Indonesia itu ya, filmnya meromai rama Film-film itu pun juga gak namping banyak gitu Anak-anak-anak-anak legend kita di perfilman Iya, benar-benar Mungkin ini, Backcraft juga menyebutkan jumlah layar lebar di Indonesia itu juga meningkatnya dalam tiga tahun terakhir juga sangat luar biasa loh Jadi ketika tiga tahun yang lalu, di data Backcraft itu ada sekitar delapan ratus layar lebar, sekarang sudah mencapai seripu delapan ratus Banyak loh itu mas? Banyak, dan itu hanya dalam tiga tahun loh Banyak itu gila Belum lagi kalau judul film nih, judul film, saya yang baca itu tahun 2018 Itu, saya hampir angka 200 film dalam setahun dalam Indonesia ya Wah, Indonesia saja itu ya Iya, padahal sebelumnya di tahun 2017-nya itu kurang lebih sekitar 140-an Iya Makanya akan Tapi itu semua terjadi sebelum pandemi ya Tapi, by the way, kalau kita flashback ya Kalau di era tahun 90-an, industri bioskop layar tancap, perfilman itu kan didominasi sama film-film India, film Cina Aku pasti ingat banget itu film Saulin yang botak gitu Nah, terus di era tahun 2000, itu kayaknya bioskop itu udah kayak mati suri katanya Karena kan itu awal-awalnya ada VCD player, DVD player Nah, itu orang udah jarang ke bioskop Nah, kemudian di tahun berapa ya mas ya, tiba-tiba itu orang kayaknya udah pengen nostalgia lagi dengan bioskop dari situ loh Karena orang-orang sudah mulai ada rasa kangen dengan bioskop Akhirnya industri film di Indonesia kayaknya udah mulai meningkat ya mas ya Bener-bener, sekitar, jadi kalau kita lihat tuh sekitar tahun 2000-an itu, kan ini nih, awal 2000-an itu sudah mulai perfilman Indonesia Ingat ada nggak, ingat film ADC ya? Ingat dong, ingat dong, itu kan aku masih ABG itu Itu salah satu momentum dimana perfilman Indonesia itu mulai meningkat lagi Ya, bener banget ADC, itu kan sekitar awal 2000-an ya, dari beberapa saat lupa Udah mulai meningkat kan kualitas dari film-film Indonesia Bener-bener, ketika sebelumnya film-film Indonesia sangat sedikit banget ya yang masuk ke dalam pasar Karena kebanyakan juga produser kan yang milih ini, bikin sinetron tuh Karena memang di tahun-tahun 90-an menuju ke awal 2000 itu kan memang jaya-jayanya seperti itu Lanjut, jaya-jayanya sinetron Lanjut sampai berapa tahun itu Karena memang saat itu era dimana jaya-jayanya ini Sinetron, kemudian dimana boomingnya VCD, dulu belum ada VCD ya? Masih VCD ya? VCD ya, VCD VCD player, sehingga ada alternatif tontonan bagi masyarakat Jadi, itulah dimana jumlah penonton juga gak sebanyak ini ya, gak sebanyak sekarang ya Jadi dulu sempat menonton, orang-orang mau nonton paling film-film Hollywood ya Film-film Hollywood, apalagi di TV juga film-film Bollywood Itu kan juga ada terus tuh di berbagai macam TV swasta Dener banget, box office gitu ya Selain layar emas, box office tadi, ada juga ini film-film India yang dimasukkan ke dalam televisi juga tuh Iya Sangat banyak apa tuh itu? Maksudnya, akhirnya orang-orang sama-sama liat celimianya di bioskop atau di rumah, mereka mau mulai di rumah Dimana pilihan gak sangat banyak Kemudian juga saat itu kan, ingetan tuh gak kalau di VCD itu layar emas gitu Iya, inget-inget banget itu Nah, kemudian tahun 2000-an awal itu mulailah masyarakat secara perlahan mulai kembali ke bioskop Kemudian didukung juga film-film Indonesia kan juga mengalami peningkatan yang... Peningkatan Dalam hal kualitas mereka juga peningkatan, terpas itu kayak film ADC itu... Gitu banget itu Film A itu teman-teman sampai antri-antri tuh banyak tuh, panjang gitu Oh, ADC itu sampai ya ampun, luar biasa itu Lagula itu kan... Itu kan kayak menjadi salah satu apa ya... Tidak balik Ya, dari industri perfilman gitu Dan sampai sekarang pun yang namanya Nikola Saputra, Dian Sastra itu Wah, dikenal banget gitu Kayak legend gitu sekarang udah jadi legend Lalu juga ini waktu itu selain film itu kemudian yang segmen anak-anak juga ada film Serina Hmm, petualangan Serina itu Hmm, petualangan Serina itu Serina... apa itu itu? Petualangan Serina ya? Ya, petualangan Serina Jadi memang mulai disitulah film-film semakin berkembang Namun sayangnya di sekitar beberapa tahun belakangan ini kan Sekitar atau berapa ya? Dari sepuluhan ya? Dari sepuluhan ya? Dari sepuluhan Nah dimana film... Saudara Korea menyerang kah? Tapi ketika film kita juga mulai stuck juga Jadi ketika ada film horror semuanya ikut horror Ikut horror, nah itu loh habitnya kita perfilman tuh kayak gitu Yang... Akhirnya kualitas kita juga mulai agak menurun lagi Dan lagi kan dulu sempat di sempat di apa namanya kayak film-film Indonesia Horror Indonesia alah paling juga yang montok-montok yang ditonjolin Kan sempat mindset kita seperti itu Horror Indonesia montok, seksi, mandi shower, kayak gitu Dan itu tahun sekitar 2011-an ini saya sempat sama teman-teman pada bukan film Itu kita membuat film saat diru terhadap fenomena yang terjadi saat itu Hmm bener, oke bagus itu Membuat film yang waktu itu sempat sama dengan beberapa perusahaan swasta, radio swasta Karena waktu itu radio lagi bumi juga tau Radio-radioan itu Para penyiar menjadi pemeran, menjadi talent, lalu sampai di 21 waktu itu Oke Jadi film, orang-orang di movie Kita bikin, ini bikin film yang mengkritisi soal itu Tapi bukan di seluruh jaringan teman-teman ya Kita waktu itu hanya di yang plasa Oke, waduh Nah gitu, kemudian kita tayangkan disitu Bekerjasama dengan salah satu ini provider Lalu salah satu radio, ini radio namuda juga Akhirnya sempat kita mengkritisi fenomena itu Tapi untungnya beberapa tahun belakangan ini Film-film kita juga sudah mulai kembali lagi Meningkat Film-filmnya kan Terus film-film horror udah mulai gak terkesan Terlalu menonjolkan keseksian Karena apa ya, film apa ya yang tiba-tiba itu Yang saat itu lagi booming film seksi, horror seksi Tiba-tiba dia bikin film horror tapi yang gak seksi Apa ya itu ya, Kuntil Anak ya Tengah bisetan yang filmnya Joko Anwar Ya Joko Anwar Tapi itu kan masih baru kan itu Tapi sebelumnya ada yang film horror tapi gak seksi-seksian Apa sih itu mas, Kuntil Anak deh kayaknya yang jadi Itu kan, dia kan bener-bener yang bikin tegang banget itu Habis itu baru muncul penerbisaatan itu keren banget gila loh Itu aku di Australia itu lo nonton itu sama lakiku pengadilan Dia bilang, wah this is cool, it's like a video, it's like a conjuring Wow, awesome, keren Habis itu kalau gak salah, suradaranya sendiri Joko Anwar bilang dia ingin mencoba Untuk ini, ingin membuat standar baru untuk film-film horror di Indonesia Bener banget Film horror pun juga mengalami peningkatan juga Sampai, apa ya film horror yang baru itu kan juga kualitas Ada horror yang, kemarin tuh sampai sadis itu yang Aduh, tapi karya Joko Anwar juga, iya sih, mulai meningkat lah ya Nah itu bagus, ibu Apalagi di era digital kayak gini Di era siapapun bisa mengakses film dengan mudah Nah itu kan Itu gimana nih menurut kamu, Mas? Kalau gitu, ini kita masuk ke industri perfilman saat ini Tapi setelah negara api menyerang Negara api ini tadi namanya Setelah covid menyerang, nah itu adalah Pukulan yang sangat telah dibagi industri perfilman Dimana kita itu sudah mulai lagi naik Baik dengan kualitas, dengan jumlah penonton yang luar biasa Bahkan di PKKV itu disebutkan jumlah layar lebar pun juga meningkat Demikian pesat di belah pandemi itu Yang sama-sama gak pernah kita inginkan ya Akhirnya gak mau diakui bahwa industri perfilman dunia bahkan Itu mengalami pukulan yang sangat telah Jadi saya pernah baca itu di mana ya Itu menyebutkan potensi kerugian perfilman di Indonesia aja Mencapai 2 triliun lebih Banyak, Mas, iya bisa lebih Oh bener banget Menangis ini industri perfilman Nah itu tadi ngobrol serunya bareng Mas Reda tentang industri perfilman tanah air Dan tonton kelanjutannya di episode selanjutnya Karena kita tetap akan membahas soal dunia perfilman Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speaking Bye bye